Bagaimana cara mengatasinya? Daun insulin memiliki kandungan fructosa sekitar 35% fructosa bebas dan 25% fructosa terikat, dan juga memiliki senyawa aktif seperti flavonoid, alkaloid, glicosida, tanin, saponin, aloxan, dan steroid yang dapat bertindak sebagai antioksidan, antibakteri, dan antidiabetik. Daun insulin dipercaya sebagai obat herbal yang mana daun insulin manfaatnya antara lain, mencegah gula darah naik turun, melawan bakteri dan jamur, dan mencegah kanker. Kemudian bahan yang kedua adalah daun sambiloto. Dikutip dari liputan6.com, sambiloto memiliki kandungan zat bernama antrographolida, alkane, dan keton. Kandungan daun sambiloto bersifat antipiretik, antiinflamasi, analgesik, antibakteri, antiracun, dan sebagai obat panas dalam. Dan bahan yang terakhir adalah bratawali. Dikutip dari alodokter.com, bratawali mengandung beragam senyawa seperti alkaloid, flavonoid, flavonglicosida, interpen, diterpen, diterpenglicosida, piroditerpen, lakton, sterol, lignan, dan nukleosida. Bratawali dipercaya memiliki banyak manfaat seperti membantu pengobatan hipertensi, mengontrol diabetes, mengobati penyakit kulit, dan melawan alergi. Lantas, bagaimana cara mengolah bahan di atas sebagai metode pengobatan? Tenang saja, Anda tidak perlu repot-repot lagi untuk mengolah bahan-bahan di atas. Karena kini telah hadir produk herbal dari PT Denatur Indonesia Group yang berhasiat untuk meringankan masalah kesehatan yang Anda alami. Diabeklir merupakan produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berhasiat untuk membantu meringankan gejala kencing manis. Diabeklir terbuat dari ekstrak bahan alami, diproses dengan teknologi modern, dan telah memenuhi standar manajemen mutu internasional ISO 9001. Tak hanya itu, diabeklir juga sudah bersertifikat halal MUI Indonesia. Terdaftar dari BPOM dengan kode registrasi POM TR 173 399 211, dan sudah mendapatkan sertifikat higienis dan sanitasi yang memadai sesuai standar produksi dari BPOM. Diabeklir memiliki beberapa komposisi sebagai berikut. Daun insulin 1250 mg, sambiloto sebesar 625 mg, dan beratawali sebesar 625 mg. Diabeklir diproduksi oleh tenaga ahli dan berkompeten serta pengawasan yang ketat, sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan bermutu tinggi. Dan berikut adalah manfaat yang akan Anda dapatkan ketika Anda mengkonsumsi produk herbal. Yang pertama, produk herbal minim efek samping. Obat herbal adalah produk yang ditemukan di alam yang biasanya berasal dari tanaman, bukan dari hasil zat kimia. Tentu saja, secara logika kita sudah bisa menyimpulkan kalau obat herbal alami minim efek samping. Dikutip dari Wikipedia, obat herbal adalah obat yang bersifat organik atau alami, sama seperti tubuh kita. Obat herbal murni diambil dari sari pati tumbuhan yang mempunyai manfaat untuk pengobatan tanpa ada campuran bahan kimia buatan atau sintetis. Pada zaman sekarang, dengan berkembangnya teknologi kedokteran yang semakin pesat dan banyaknya riset penelitian berkaitan dengan obat-obatan, maka semakin membuka mata kita bahwa ternyata alam secara alami telah menyediakan obat yang berkhasiat untuk berbagai penyakit, sesuai dengan hasil tanaman obat yang dikenal secara empiris atau secara penelitian. Di Indonesia yang kekayaan hayatinya berlimpah ruah, obat-obatan herbal tidaklah sulit dicari. Pengobatan herbal lebih dipercaya oleh kebanyakan orang Indonesia karena penggunaan obat kimia sintetis lambat laun dapat menimbulkan efek samping pada tubuh manusia. Terima kasih telah menonton!